Seperti yang kita ketahui bahwa di dunia ini ada sekitar 260 spesies monyet, salah satunya yang admin bahas kali ini adalah monyet kolobus terutama jenis guereza kolobus hitam putih. Pada umumnya jenis monyet terbagi menjadi dua yaitu monyet dunia lama dan monyet dunia baru. Monyet ini tergolong sebagai monyet dunia lama dengan kelas hewan mamalia dalam genus kolobus yang berasal dari bagian Afrika. Meski mereka tergolong monyet dunia lama namun mereka tidak memiliki kantong pipi sebagai penyimpan makanan. Mereka paling banyak bertempat tinggal di negara-negara katulistiwa Afrika seperti Nigeria, Kenya, Kamerun, Uganda, Ethiopia, dan Tanzania. Ciri yang paling mudah dikenali dari monyet berjubah hitam putih ini adalah bulu pinggiran putih yang menggantung di sisi tubuh dan ekornya. Warna keseluruhan mereka adalah hitam dan putih. Itulah sebabnya mereka juga disebut kolobus hitam putih timur dan kolobus hitam putih abisinian. Monyet pemakan herbivora ini memiliki panjang tubuh 17,7 hingga 28,4 inci atau 45 hingga 72 cm. Sedangkan panjang ekornya 20,5 hingga 39,4 inci atau 52 hingga 100 cm. Mereka adalah hewan yang hidup dalam kelompok dan terdiri dari 8 sampai 15 individu. Kelompoknya memiliki satu jantan dewasa yang berperan sebagai pemimpin dan 3 sampai 4 betina dewasa dan sisanya adalah bayi serta remaja. Jika kita membahas tentang kelompok monyet ini, tentu kita akan keringat para betina di pasukan monyet babon. Sebab antar betina di kelompok ini dapat hidup rukun dan memiliki hubungan persahabatan yang baik. Mereka saling merawat bahkan merawat anak satu sama lain, dan yang tak kalah istimewa adalah para betina menyusui bayi dari betina lain. Jika para monyet betina lebih memilih tinggal bersama kelompoknya untuk seumur hidup, lain halnya dengan para monyet jantan. Monyet jantan yang lebih muda akan meninggalkan kelompoknya sebelum menjadi dewasa, secara sukarela atau dengan paksa. Mereka menjadi soliter setelah ini atau untuk sementara hidup dengan jantan lain yang juga soliter. Beberapa dari monyet gue resas jantan ini membuat kelompok dan harem mereka sendiri. Monyet jantan yang kuat mengambil peran kepemimpinan. Itulah sebabnya jenis monyet kolobus hitam putih memiliki sisi gelap yang sangat rahasia. Salah satu sisi gelap tersebut adalah pemimpinnya akan melakukan pembunuhan kepada para bayi yang berjenis kelamin jantan. Mengapa mereka dibunuh? Yaitu untuk memadamkan ancaman penggantian kepemimpinan. Monyet gue resas kolobus hitam putih ini tidak membentuk hubungan perkawinan antar kelompok yang bersahabat dan mereka juga bisa sangat teritorial, wow persahabatan yang erat. Wilayah kekuasaan mereka ditentukan dengan sangat teliti dan seluas 32 hingga 40 akre atau 0,13 hingga 0,16 km persegi. Gue resas jantan adalah pembela yang kuat dari wilayah ini dan dikenal untuk melompat, menangis, melawan, mengaung, dan mengejar para penyusup. Setidaknya satu monyet dalam kelompok aktif di malam hari dan mereka bergiliran tidur untuk waspada terhadap pemangsa. Cara mereka berkomunikasi yaitu dengan vokal, visual, dan taktil. Mereka dikenal mengong keras dalam paduan suara teritorial saat fajar dan malam hari. Suara berbeda yang mereka buat adalah raungan, dengkuran, kelakson, dengusan, dan jeritan. Terima kasih telah menonton!